Intro Masih kenyal Guys, hari ini gue lagi diet Tapi walaupun lagi diet, gue tetap pengen makan enak Dan gue menemukan satu tempat bakso Tapi dia tuh unik banget guys Kabarnya dia tuh punya kaldu kuah Gak pernah diganti semenjak warung bakso ini dibuka Aman gak ya? Kalau dimakan Nah daripada penasaran langsung aja kita ke dalam Kita pesan dan kita tanya-tanya tuh Disitu sudah ada ownernya Selamat siang mas Selamat siang mas Dengan mas siapa nih? Adif Mas Adif ya, oke Saya pengen bertanya-tanya nih mas Boleh, boleh mas Saya denger kabar Bener gak sih? Bakso disini tuh kuahnya gak pernah diganti semenjak dibuka Betul, kebetulan dari Januari Dari Januari? Iya, betul Januari sekarang Jadi Januari 2023? Iya, dari Januari 2023 Awal Januari Sekitar 6 bulan ya berarti ya? 6 bulan belum pernah diganti Oke Dan ini saya lihat nih banyak banget di dagingnya nih mas Ini daging apa aja nih mas? Kalau disini kebetulan ada daging brisket Sama daging kambing Kambing? Kemarin tuh saya masukin tiga ekor ya? Wah, tiga ekor? Tulangannya Oh tulangannya Ini ada semilir-semilir aroma Ini loh Apa kayak arkas Kaldu-kaldu kambing Jadi ini sangat menarik sekali ya Kenapa bisa kepikiran konsep seperti ini mas? Kebetulan Saya emang udah lama sih cari referensi-referensi di media sosial gitu Karena emang niatnya pengen bikin bakso Cuma maunya yang beda Apa yang bikin beda dari bakso yang udah ada di sini gitu Akhirnya muncul tuh waktu lagi scrolling-scrolling Ada yang di Thailand tuh Oh iya detailnya saya tahu tuh Tapi detailnya tuh udah bertahun-tahun ya ya? Yang udah 10 tahun gak diganti itu Oh jadi dari sana Jadi coba sini gitu Oke Berarti ini emang niatnya nanti Kalau misalkan insya Allah ini bisa bertahan bertahun-tahun ya Itu makan ini kan Itu gak bakalan diganti mas ya? Enggak Jadi ikoniknya itu gitu guys Jadi Kalau misalkan ini bertahan sampai Misalkan 20 tahun Berarti 20 tahun gak diganti Kalau misalkan dia bertahan sampai rekamat Sampai rekamat gak diganti Canda-canda guys Ini dari looknya sih ini Ini warna kuahnya agak beda ya Agak keruh-keruh gitu Ini ada rempah yang lain gak mas? Daripada bakso yang lain Kebetulan ada Jadi kita pakai Ini apa Bunga lawang Cengkeh Adas manis Sama Kayu manis Eh jadi kayak sop ya? Iya kayak sop Minip-minip sop berarti ya? Biasanya kan kalau base kuah bakso kan paling Bawang putih Bener Kayak kaldu sapi Terus seledri bawang pre Oh ini Wah ini sangat menarik banget nih mas Ini harusnya gurih banget ya? Oke Oke langsung aja saya pesan ya mas ya Boleh Walaupun gue lagi diet Gue tetap pengen makan besar nih guys Jadi kita pesan menu yang paling mahal disini Biasanya kalau mahal Dia pasti porsinya banyak Nah mas saya pesan nih Bakso urat spesial Minyak kue tewa aja Sama bakso daging spesial Oke Siap Sip Sama satu lagi mas Apa ya? Tambah tetelan deh Satu Boleh Oke Ini dia guys menu dari bakso kaldu pusaka Ini gue pesan dua menu Dengan harga termahalnya ya Tapi tenang Sebelum kalian bilang ini tuh mahal Harganya 38 ribu Tapi liat nih apa yang kalian dapet Ini gue bisa ngeliat nih banyak banget daging Bakso nya warnanya enggak Ini ya Bukan tipikal bakso yang warnanya cerah Ini waksonya gelap Biasanya filigo sih ini Persentase si dagingnya lebih banyak Terus kalian juga bisa dapet nih Ada brisket nih Atau sandung lamur ya Kalau Bakso Indonesia itu sandung lamur Biasanya banyak dipakai juga sih Buat Bakso juga Cuman ini kan ini extra potongannya gede nih Terus ini ada beef slice juga nih Dan ini bakso urat nih guys Nah ini tuh bakso urat spesial Dengan harga 38 ribu Tapi yang kalian dapetin Menurut gue sih cukup worth it lah ya Nanti kita cobain rasanya Dan disini juga ada nih Bakso daging spesial Nah disini tuh Ada beef slice juga nih Beef slice yang biasa di Yoshino nya Terus dapet sandung lamurnya Brisketnya juga Terus ini bakso nya tuh 4 digi guys Kalau disini kan bakso kecilnya cuman 1 Kalau dia bakso kecilnya ada 4 Oke Biar lama-lama langsung aja kita mulai makan Sebelum makan kita baca-baca dulu Aduh mulai Amin Dan ini Gue minta Mie nya itu ini ya Satu Kwe Tiau Satu Bihun Nah jadi dia tuh ada 2 pilihan mie Jadi mie kuning gak ada Adanya Kwe Tiau dan Bihun Jadi dapet sayur juga nih Sawi hijau Terus ada daun bawang potong Ada seledri juga Kas bakso Terus ada seledri Tapi aromanya sih ini Wangi banget Kayaknya tuh kayak gurih banget Dan warna Warna kaldunya ini ya Agak gelap ya Agak butek Tapi dia clear Cukup clear lah Gak terlalu banyak Rempah-rempah ini ya Rempah-rempah yang tertinggal Tapi masih ada Menurut gue sih fine-fine aja ya Ini tidak mengganggu kok Oke langsung aja kita cobain ya Kita cobain dulu kuahnya nih Bismillah Wah Gurih, umami, flavorful Ini menurut gue Kalian gak perlu tambah garam lagi Ini udah pas banget Ini perpaduan Ini ya Ini ilmu menarik nih Kalau lu gabungin antara kaldu Tulang kambing Sapi dan ayam Itu mencintakan flavornya itu Enak banget guys Dan ini tuh ya Antara feeling yang gue rasain Si kuahnya ini itu Kayak perpaduan lu makan Sob dan bakso Ada sedikit aftertaste rasa kambingnya Tapi bagi gue yang suka kambing Itu gak masalah Tapi buat kalian yang gak suka kambing Kalian bisa tambahin nih Ini ada cabai-cabai ini Nah Sambalnya ada dua nih Sambal hijau Dan sambal merah Coba sambal merah ya Ini menurut gue Kalian gak perlu tambah Ini lagi tambah Garam lagi udah cukup Tinggal sambal aja Pertama gue pakein sambal merah dulu Nah Cuka Eh Belum buka Buka Kaduk ya Ini harusnya epic banget sih Kita cobain bakso nya guys Dissebelah Bener kenapa yang gue bilang Feeling pas gigitnya tuh Kayak persentase antara Daging dan si tepungnya itu Banyakan dagingnya Dan bener-bener gurih Nersapi banget Dan yang gokil Kalau biasanya Kalau biasakan bakso yang terlalu banyak dagingnya itu Bakso nya agak kurang kenyal guys Tapi kali ini gak Masih kenyal Sekarang kita coba nih guys Brisketnya Bismillah Brisketnya juga masih lembut Coba kita pake cabai hijau ya Tapi memang unik banget ya Makan bakso Tapi ada rasa-rasa kayak Kambing sedikit gitu Saran gue cabai hijau sih Cabai hijau nya enak Enak banget Kalau bakso di Padang Biasanya sambalnya sambal hijau guys Sekarang kita coba bakso urat ya Ini bakso urat Tapi gue gak ngerasain Kayak ganjol-ganjol itu gak ada Ini cukup lembut ya Sini kan ada ganjol-ganjol Tapi pas dimakan gak berasa Wah Uh sambal hijau nya Udush Tapi enak Gua sabal hijau nya Gua sabal hijau nya Wah malah itu diikutan kuahnya Ini ada beef slice ya Wah Ini bakso juara sih Nyambihun guys Ini kayak ini loh Terpaduan lu makan bakso dan Sob kambing Nah karena gue pecinta lemak Jadi gue pengen nambahin Tetelan nya Tetelan nya cukup lembut ya Begini tuh enaknya Digrogotin Tambah lagi sambal nya Sambal merah Sini juga ada garam Tapi menurut gue udah gak butuh lagi sih garam Udah pas Ini cocok kalau kalian pencinta sob kambing Dan pencinta bakso Yang dipadukan nih Sini nih Kalian bisa makan dua-duanya Dalam satu waktu Bismillah Tapi ini dalam artian Si kambingnya itu gak Gak perengus ya Kayak ada tes kaldu kambing gitu loh Kayaknya gue pengen nambah Satu porsi lagi Mas tambah lagi satu porsi mas Bakso urat spesialnya ya Kayak kue tiaw Sudah datang guys Kita racik lagi Kalau ini kayak makan soto ya Kayak jeruk nipis Kalau bakso biasanya cuka Kalau ini gue gabungin Sambalnya Gue lebih prefer sambal hijau sih Sambal hijau sih Sambal hijau nya gak sambal halus ya Kayak tau gejerot gitu Aduk lagi guys Dan entah kenapa gue lebih suka pakai kue tiaw sih Daripada bihun Oh ini ada Ada ini juga guys Dikasih taburan Apa nih bawang ya Bismillah Dikasih taburan bawang putih goreng Kalinya sih spesial banget Ini yang bercinta Sok kambing Sok iga Bakso Ini cocok banget sih Parah Bismillah Guys Kue tiawnya Panas Brisket Atau sandung lambur Bismillah Sub indo by broth3rmax Bakso nya itu kayak Nges-nges gitu loh Kayak rongga-rongga di bakso nya itu tuh Bagus banget Jadi pas dimakan tuh kayak ngeres-ngeres Ini masuk uratnya Terakhir Bismillah Bakso kaldu fusaka Gue kasih rating Lama Langsung aja Datang ya Alamatnya gue tulis di kolom deskripsi Nah jadi ini tuh bukanya dari jam 11 Sampai jam 8 malam Jadi tunggu apalagi Buruan cobain nih guys Ini rekomendasi nih Buat kalian yang cinta Yang suka sop Yang suka bakso Apalagi sop kambing Nah ini nih Perpaduan dalam satu wadah Dan feelingnya itu juga Enak Jadi gak usah khawatir Walaupun kuahnya ini Gak diganti-ganti Tapi dia itu ya Setelah misalkan Kelar gagangnya Udah mau tutup Itu dikemas lagi Ini feeling gue sih Ini dibekuin Nah dibekuin Jadi besok dipanasi lagi Nah kalau misalkan udah kurang Baru ntar diisi lagi Dengan rempah yang sama Jadi ya istilahnya kayak refill lagi loh Ya menurut gue sih Ya kayak beberapa Dimakanan India Juga pakai tenis seperti itu Kayak curry Curry itu semakin lama Semakin sering dipanasi Dia semakin enak Kayak gulai padang juga gitu Gue pribadi dulu suka banget Kalau misalkan makan nangka Gue nangka Nyokap gue misalkan gue nangka Gue biasanya gak pernah makan Di hari pertama Gue makan biasanya di hari ketiga Di hari keempat Nah nangka itu udah Banyak banget Sering banget dipanasi Nah jadi lebih nampak Oke guys gue harap ulangnya sama video ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you guys Bye Salam Bapak